Saudara putra ulama Arazi Hashim tewas tertembak senjata api milik pengawal niak korban, tewas dengan luka tembak di bagian dagu. Peristiwa terjadi saat pengawal pribadi Arazi Hashim hendak melakukan sholat dan menyimpan senjatanya di tempat aman. Naas senjata diambil oleh anak pertama Arazi yang masih berusia 5 tahun untuk bermain dengan adiknya. Ketusan pun mengenai tubuh putra kedua Arazi hingga meninggal dunia. Korban langsung dimakamkan di Kompleks Permakaman Umum Wareng di desa setempat. Saudara emis dalam sholat, kemudian dia menaruh senjatanya tempat yang aman namanya musibah, dimanapun pasti bisa terjadi.